Intro Oke, hello youtube, seorang disini Hari ini gue bakalan share ke kalian gimana caranya gue bisa farming gold di Arcero ya Dengan cepat ya Karena mostly item yang paling valuable di game ini adalah gold Jadi hampir semua sektor untuk upgrade itu pake gold ya Jadi mulai hero, mulai macem-macem itu pake gold ya Upgrade pasti pake gold Nah disini gue pake Miojic dan itu yang gue pake Dan disini kalian harus pake ring selain lion ring ya Karena lion ring gak memberikan tambahan gold gitu ya Oke disini gue biasa farming di chapter 14 Kalau kalian belum bisa di chapter ini kalian bisa farming di tempat lain Dan gue akan tunjukin caranya untuk exploit bug will add ya Saat kalian menyelesaikan atau membunuh boss gitu ya Oke disini scarecrow yang pertama Disini pastikan kalian dapatkan damage dari scarecrow ya Supaya keluar willnya gitu ya Disini lucky will yang pertama Itu free Kemudian yang ini Nah special reward ini harus pake Koneksi internet ya Awalnya ya Oke disini yang kita exploit ya Disitu ada remaining 3 Nah disini gue matikan jaringan sebelum iklannya selesai Untuk supaya rewardnya itu tetap 3 gitu ya guys Oke disini gue dapetin gold ya Nah jadi caranya kayak gitu Untuk exploit willnya Oke kalau sudah sebelum masuk ke room berikutnya Kalian nyalakan koneksinya kembali Dan lakukan itu terus sampai kalian dapet banyak gold ya Jadi karena will Willnya itu gak kepake Atau gak berkurang Itu Jadi kita bisa Dapet berapa kalipun will gitu ya guys Jadi misalnya sehari itu kan dikasih 5 ya Dan reset setiap jam 3 sore Kalau gak salah ya Oke sama disini Nah itu tetap 3 ya rewardnya ya Oke Kalau misalnya Add kalian itu Atau iklan kalian itu gak ke load Kalian bisa Nyalakan dulu Koneksinya Nanti sampai Sampai tanda silangnya itu muncul Itu kalian matikan gitu ya Baru Kalian lanjutin Dapet willnya gitu ya Willnya dapet apa gitu ya Oke disini Kita cek Dapetnya apa Oke disini Dapet game ya Kalau kalian pengen ambil game itu Jadi sebelum will itu Mengenain Game nya Atau jam nya Itu kalian hidupin lagi Koneksinya Jadi supaya jam nya dapet Gitu ya Tapi konsekuensinya Reward Scroll nya Itu bakalan berkurang Jadi karena tadi 3 Maka akan jadi 2 gitu ya Jadi intinya Matikan koneksi saat Will itu berputar Supaya Reward nya Itu tetap ada gitu ya Nah disini Gue matikan lagi Kalian bisa matikan Sebelum kalian Tekan tanda X Atau Setelah tanda X muncul Yang penting Matikan aja Koneksinya Sebelum will itu berputar Gitu ya Kalau pengen dapet Konten yang ada di will nya Ya kalian hidupin aja Koneksinya ya Oke Disini Kalau gue Biasanya farming Ini Apa gold Itu gue gak bakal ambil 10 gem ya Kalau 20 gem Biasanya gue ambil Dan gue sisain 1 Reward terakhir Gitu ya Jadi 1 kesempatan terakhir Kan biasanya 5 Kesempatan Jadi gue sisain 1 doang Gitu Kalau Misalnya Iklan Itu sering kalian load Maka Biasanya sih Gak perlu Gak bakal macet Iklannya Walaupun kita gak pake Koneksi saat Play iklannya Oke Kayak gitu terus Sampai Stage nya selesai Kalau gue saranin Kalian bisa Melakukan teknik ini di chapter yang banyak boss nya Gitu ya Cuman konsekuensinya Kalau di chapter yang banyak boss nya Drop item nya Kecil ya Cuman untuk dapetin gold nya lebih banyak Atau lebih cepat gitu ya Gue di chapter 14 ini Biasanya menyelesaikan Chapter nya sampai Stage 10 itu Cuman makan waktu 7 sampai 9 menit Jadi Cepet banget ya Oh ya Kalau bisa ya Kena damage ya Jangan sampai Kalau gak kena damage Nanti yang muncul Bukan will Tapi Si demon ya Oke Iklan Mati ilm koneksi Tunggu iklan selesai Tekan tanda silang Will akan berputar Kalau misalnya mau Konten itu Kalian bisa Hidupin koneksinya ya Sebelum Will itu berhenti Gitu ya Kalau misalnya kalian gak mau Ya Ya sudah Nyalainnya saat Will nya sudah selesai aja Gitu ya Oke disini ada trik lagi Kalau misalnya addnya gak muncul-muncul Di Tab aja Sampai muncul ya Iklannya ya Oke Disini gue tunjukin lagi Cara yang Pasti Dapet ya Karena kadang Kita Kalau misalnya iklannya baru Itu gak bakalan ke load ya Jadi Matikan koneksinya saat Tanda silang itu muncul ya Nah ini Gue menentikan saat tanda silang muncul Baru Will nya spin Gitu ya Ya itu buat mastiin aja Gitu ya Pasti Berjalan gitu ya Iklannya Kalau misalnya Iklannya sudah ke load Sebelumnya Gak usah pakai koneksi Juga bisa Gitu Oke Hidupin Sebelum masuk room berikutnya Teknik ini Berlaku di normal chapter Hero chapter Bahkan di event chapter ya Jadi Bisa di semua Semua run Di R0 ya Jadi gak usah khawatir Yang penting ada bossnya Dan kalian masih punya Kesempatan untuk Muter Will nya Ya bisa Gitu ya Oke Tuh Sebelum silang Gue matiin Dan gue selalu berharap Dapet gold ya Karena memang Farming gold Gitu Di chapter 14 Karena dia cepat Selesai juga Kemudian Gold nya juga Lumayan banyak ya Jadi cepat Dan banyak Gitu Cuman Downside nya Atau Kekurangannya Kalian gak bakalan Dapet Item Jarang banget Dapet item Paling Dapet satu Satu doang Satu item doang Itu pun Laki banget Kalo misalnya Dapet ya Dan Satu lagi Gue Saranin Kalian Pake Hero Yang Kuat ya Maksudnya Ya kayak Miojik Atau Helix gitu ya Jadi Lebih mudah lah Untuk Melesaikan Chapter nya Oke Disini Chapter 14 Selesai Gue dapet 37 Nah disini Ada juga Run gue yang sebelumnya Ini gue dapet 50an ribu Ini juga 55 ribu Nah itu Bisa dapet satu Item ya Lumayan Dan kadang Kalo lagi Apes ya Dapetnya Segini 25 Itu paling rendah Udah itu ya Dan ini Gue farming di Hero Eh Hero 13 ya Hero 13 Lebih banyak Dapet item Kalo mau farming Di Hero 13 Oke Mungkin Segitu Yang mau gue share Untuk Arcero ya Trick untuk Dapetin gold Banyak Kalo kalian pengen Liat Trick gue yang Dapetin item Banyak Kalian bisa Cek di video Gue yang ini Gue juga ada share Sebelumnya Untuk cara Mendapatkan item Yang banyak Gitu ya Oke Mungkin segitu dulu Untuk video hari ini Sampai jumpa Di pertemuan kita Berikutnya Bye 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 selamat menikmati